Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Kuntio Wibdarminto menjelaskan, pasar Mangkurawang yang berada di Kota Raja Tenggarong akan dijadikan salah satu proyek percontohan pasar di Kalimantan Timur. Selain sanitasi, akan ada metode pengelolaan sampah menjadi produktif, termasuk merubah perilaku dari pengelola pasar, pemilik kios maupun konsumen dalam pola membuang sampah. Kita nanti akan dapat bantuan dari Kementerian Pusat, itu tentang radio lain. Dengan demikian nanti akan bisa menjadi jembatan komunikasi, baik dari konsumen, kemudian pemilik kios atau pedagang di sana, serta dari pengelola pasar. Dan yang terakhir kita akan menjadikan pasar sehat sebagai proyek percontohan juga bagi Dinas Kesehatan. Sementara itu, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kukar, Tego Yuwono menyatakan, pihaknya telah memiliki bank sampah yang bisa mengolah sekaligus menjadikan sampah sebagai pendapatan baru. Dengan tersedia pasar sehat, agar masyarakat Kutai Kartanegara bisa mendukung dan berpartisipasi secara langsung, guna menciptakan Kota Raja Tenggarong menjadi bersih dan sehat. Untuk persiapan Radulian, saat ini fasilitas kita yang ada itu sudah memandai, lokasinya sudah ada, kita bersama sonding dengan Dinas Kesehatan beberapa waktu yang lalu, sudah memandai tempatnya, dan kita tanggung jawab kami mempersiapkan lokasi yang ada. Itu sudah kita setting saat ini, plus nanti beberapa personil yang akan mengoperasikan, karena ada nantinya jabatan fungsional yang baru yang akan di sana yang mengoperasikan radio tersebut. Berlangsung pada Kamis 11 Agustus 2016 di salah satu hotel di Kota Raja Tenggarong, dalam rangka peningkatan kapasitas partisipatori, hygiene and sanitation, transformation, pasar sehat, yang dihadiri sejumlah SKPD terkait dengan agenda pembahasan kebijakan serta strategi penyelenggaraan pasar sehat. Dari Kutai Kartanegara, bagian Humas dan Protokol, melaporkan. Terima kasih telah menonton!